Anak laki-laki ini sangat suka bersama pengasuhnya. Pergi tidur juga tidur di sofa bersama. Pengasuhnya juga tidak banyak berpikir. Anggap saja dia anak kecil, tanpa mengetahui bahwa dia awalnya adalah seorang kurcaci. Dia berusia 17 tahun-tahun ini. Selain ketinggian yang tidak berkembang, yang lainnya biasa saja. Namanya Oscar. Mulai usia 6 tahun, tidak mungkin lagi tumbuh dewasa. Ini harus dimulai dengan ibunya. Ibunya dan pamannya adalah sepasang kekasih sejak kecil. Hubungannya sangat baik tetapi mereka adalah saudara-saudara. Jadi tidak bisa menikah. Jadi ibunya hanya bisa menikah dengan juru masak. Lalu diam-diam berhubungan dengan pamannya. Dengan sangat cepat, kristalisasi cinta dua orang lahir. Itu Oscar. Sejak kecil, dia lebih pintar dari anak-anak lain pada usia yang sama. Segera dia menemukan bahwa ada masalah dengan hubungan ibu dan pamannya. Ulang tahun 3 tahun. Ibu membuatkannya drum timah. Oscar mengambil drum dan duduk di bawah meja. Melihat pamannya meletakkan kakinya di rok ibunya. Jadi dia sangat membenci dunia orang dewasa ini. Dan dengan sengaja melompat turun dari tangga. Meskipun tidak ada cedera pada tendon. Tapi dia tidak bisa tumbuh lagi. Dia menjadikan drum sebagai hartanya. Hari demi hari memeluknya untuk bermain. Ayah ingin itu pergi. Tapi dia berteriak protes. Juga pada saat ini. Dia menemukan kemampuan khususnya. Selama dia berteriak. Panel kaca itu akan bergetar dan pecah. Oscar diam-diam mengambil cangkir. Di sudut melakukan percobaan. Anak-anak melihatnya begitu kuat. Jadi sangat mengagumi. Oscar memiliki keterikatan yang besar dengan drum ini. Bahkan pergi ke kelas dan masih mengetuk. Ini mempengaruhi kelas. Guru ingin mengumpulkan drum itu. Tapi Oscar hanya berteriak. Tidak hanya memecahkan kaca. Tetapi kaca matanya juga terpengaruh. Ibu tahu kekuatan supernya. Sangat mungkin menyakiti orang lain. Maka segera bawa dia ke rumah sakit untuk diperiksa. Tapi dia tidak bekerja sama. Teriak sekeras-kerasnya dan merusak banyak barang di kantor. Dokter terus memarahinya. Tetapi juga menulis tesis penelitian untuknya. Taruh dia di koran. Bahkan setelah dia menjadi terkenal. Dia tetap memegang drum itu. Ketika sudah dewasa. Kepribadiannya juga berangsur-angsur berubah. Ketika dia berhadapan dengan tubuh lawan jenis. Dia langsung dipenuhi kegembiraan. Tapi ibunya hanya melihatnya sebagai anak berusia 3 tahun. Tidak pernah memberi tahunya tentang hal ini. Paman tidak akan membiarkannya menonton. Dia sangat tertekan. Meski badannya tidak besar, jiwanya sudah dewasa. Gadis membawa putranya berkencan. Paman pikir anak laki-laki berusia 3 tahun tidak mengerti apa-apa. Bercinta dengan kekasihnya di hotel. Anak laki-laki itu melihat semuanya. Kemudian sangat marah. Untuk balas dendam pada ibunya. Dia memanjat menara lonceng. Kemudian menuju ke kamar hotel itu dan berteriak. Pintu kaca yang pecah menarik banyak orang datang untuk melihatnya. Ibu itu baru tahu. Rahasianya telah ditemukan. Dia membawa putranya ke pertunjukan. Memiliki banyak kurcaci seperti dia di sini. Dia menonton dengan rakus. Untuk sesaat, dia merasa seperti telah menemukan belahan jiwanya. Hari itu seluruh keluarga pergi bepergian. Momi dan pamannya memainkan trik licik erotis lagi. Ayah sepertinya tahu tentang mereka berdua. Tapi tidak katakan itu. Dia mengambil kepala banteng dari laut. Itu diisi dengan semua jenis ikan. Ibunya langsung muntah melihatnya. Sejak itu, setiap kali dia melihat ikan, dia ingin muntah. Ayahnya tampaknya melakukannya dengan sengaja. Buatkan ikan untuk dia makan. Ibu sangat sedih. Dia berada di samping menghiburnya. Tidak lama setelah itu, dia hamil. Dia tidak yakin siapa ayah bayi ini. Sulit karena terjepit di antara dua pria. Suasana hatinya tertekan sehingga dia makan sepotong besar ikan yang dia benci. Isi banyak ikan di mulutnya. Bahkan tidak mau mengunyah, akhirnya mati dengan makanan. Selama pemakaman, Oscar mengguncang genderang untuk melihat ibunya pergi. Tidak lama kemudian, perang pecah. Pamannya disakiti, kedua orang tua kandungnya meninggal. Oscar ditinggalkan sendirian. Pada saat ini, di rumah seorang gadis berusia 16 tahun Maria. Maria sangat polos. Begitu dia melihatnya, dia jatuh cinta dengannya. Sering membujuknya untuk menceritakan kisah pengantar tidur. Maria memperlakukannya seperti adik laki-lakinya. Meskipun dia mengatakan kepadanya bahwa dia berusia 16 tahun. Dia masih tidak percaya. Bawa dia ke padang pasir untuk bermain. Keduanya berganti pakaian renang bersama. Dia tidak bisa menahan diri dan ingin makan Maria. Tapi masih belum ada kesempatan. Ayah tidak pulang kerja hari itu. Kesempatannya akhirnya datang. Dia tidur dengan Maria. Maria suka makan permen. Dia membujuknya untuk makan permen agar dia bisa dekat secara fisik dengannya. Tanpa diduga ayahnya. Ayahnya juga berhubungan dengan Maria. Dalam kemarahan menikah Maria. Tidak lama kemudian, Maria hamil. Dia mengambil gunting untuk membunuh anak itu. Laki-laki mengolesi permen di perut perempuan itu. Mengjilat sedikit demi sedikit. Malam itu, dia bercinta dengan hamba. Dan Maria dan ayahnya juga sedang berhubungan saat ini. Dia marah tapi tidak bisa berbuat apa-apa. Tidak lama kemudian kehamilannya cukup besar. Dia mengambil gunting untuk membunuh anak itu. Tapi ditahan. Anak itu kemudian lahir dengan selamat. Maria menjadi ibu tirinya. Semua orang bilang dia punya adik laki-laki yang lucu. Dia memeluk anak laki-laki itu dan berkata. Kamu adalah anakku pada usia 3 tahun. Aku akan memberimu drum. Jika kamu pun tidak dewasa. Ayah akan memberitahumu apa yang harus dilakukan. Lalu membawa bayi itu pergi. Temukan para kurcaci di rombongan pertunjukan. Mengenal The War Cross. Pria itu menggunakan kemampuan khususnya untuk menggambar hati di cangkir. Dia benar-benar merebut hati Rose. Oscar bergabung dengan sirkus. Dia dan semua orang menampilkan repertoire untuk para bangsawan. Cintanya pada Rose juga semakin baik. Terkadang mereka juga pergi piknik. Hidup ini sangat nyaman. Suatu kali mereka melihat lima biarawati di pantai. Setelah dilihat oleh petugas. Rose segera memerintahkan tentara untuk menembak. Semua orang sangat ketakutan. Tak disangka, suara petasan sudah jatuh di kepalanya saat dia mundur. Rose digigit sampai mati. Dia menderita. Jiwanya sangat dingin dan membawa genderang itu kembali ke tanah airnya. Saat ini, putra Rose berusia 3 tahun. Dia memberi bayi itu drum baru. Tidak lama kemudian, perang berakhir. Ayah adalah yang kalah. Tidak ada cara lain selain membawa semua orang untuk bersembunyi. Tapi tetap terpapar. Kemudian ditembak mati. Rumah dan toko peninggalan ayahnya juga diserahkan kepada orang lain oleh tentara. Pemakamannya juga sangat kurang lengkap. Oscar menjadi yatim piatu sepenuhnya. Dia hanya bisa tumbuh dewasa. Jadi dia menangis sambil mengubur drum di kuburan ayahnya. Melempar batu ke kepala udara laki-laki berusia 3 tahun. Lalu mengalami koma. Setelah itu, secara bertahap kembali normal. Demi mencari nafkah. Dia tidak punya pilihan selain pergi ke tempat lain untuk meminta bantuan. Kerabat bersama dengan banyak barang bawaan. Film berakhir.